ayat 21 sampai 22 ya polosi satu ayat 21 sampai 22 ya boleh sama-sama kita baca yang sudah ketemu katakan amin sampai tak tolong yang sudah ketemu baca dengan keras polosi berapa tadi satu ayat 21 sampai 22 boleh dibaca yang sudah ketemu dengan hitungan tiga satu dua tiga juga kamu yang dahulu hidup jauh dari alat dan yang musuhinya dalam hati dan kiri-kiri seperti yang nyata dalam perkataanmu yang jahat sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak berselah dan tak bercacat dihadapannya nah bapak ibu makna kematian Tuhan Yesus yaitu mengadakan perdamaian katakan perdamaian yang pendamaian pendamaian atau perdamaian 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 ya pendamaian perdamaian ya suka-suka lula yang penting kita ini didamaikan dengan Tuhan supaya apa supaya kita tidak kena hukuman jadi terlepas dari hukuman bebas dari kutuk katakan bebas dari kutuk dipulihkan katakan dipulihkan ditebus katakan ditebus dimenangkan katakan dimenangkan kristus lah yang memenangkan kita kristus yang menebus utang-utang kita kristus yang menyucikan dosa-dosa kita dipermandikan oleh darah suci itu kristus yang suci sehingga dia apa namanya sampai darahnya tercurah hanya untuk menguduskan dosa kita dosa suami kita dosa anak kita dosa istri kita dosa seluruh umat manusia sehingga umat manusia dilayakkan dekat sama Tuhan katakan dekat sama Tuhan oh ada orang kalau hari-hari ini Pak Pendeta aku gak layak untuk beribadah karena aku orang berdosa dia gak ngerti dia gak ngerti bahwa salibnya 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 mengamad mulia dosa ku disu ku cinta ku le la rambi yisus nanti yang gak tahu lagu itu mungkin bahwa dosa kita disucikan oleh siapa? darah yisus darah yisus jadi gak ada kata orang-orang Pak aku gak layak pergi ke gereja karena aku orang berdosa gak ada lagi semua orang berdosa tapi dengan darah Tuhan yisus kita disucikan dosa-dosa ini ya setiap orang banyak dosanya apalagi zaman online ini istri online suami online ya kan gitu kan banyak sekali perselingkuhan perselingkuhan pejabat pemerintah yang macam-macam lah ya yang pengusaha termasuk pendeta ya Pak